selamat menikmati nah dari soal nomor 1 yaitu Lisa mengambil 4 bola sekaligus dari sebuah tas berisi 11 bola yang terdiri dari 4 bola putih dan 7 bola merah berapakah peluang terambilnya 2 bola merah dan 2 bola putih? oke dari soal nomor 1 kita disuruh untuk mencari peluang terambilnya 2 bola merah dan 2 bola putih nah ingat rumus dari peluang kejadian peluang kejadian yaitu P A sama dengan N A per N S nah kombinasi itu merupakan suatu aturan pencacahan atau penyusunan tanpa memperhatikan urutan objek rumus untuk kombinasi rumus kombinasi yaitu rumus kombinasi yaitu C sama dengan N R sama dengan N faktorial dibagi dengan N min R dikalikan dengan R faktorial nah dari soal tadi kita dapat menjawab dengan rumus ini yaitu banyak cara untuk mengambil 4 bola dari 11 bola yaitu kombinasi 11 4 sama dengan 11 faktorial dibagi dengan 11 min 4 faktorial dikalikan dengan 4 faktorial nah hasilnya yaitu 11 faktorial 11 min 4 hasilnya 7 yaitu 7 faktorial dikalikan dengan 4 faktorial nah ini dapat dicari 11 x 10 x 8 x 7 faktorial nah diperkan dengan 7 faktorial per 4 faktorial nah karena ini sama bisa dicoret ini dengan ini jadi sisanya yaitu 11 10 x 10 x 9 x 8 bagikan dengan 4 faktorial yaitu 4 x 3 x 2 x 1 11 x 10 x 9 x 8 hasilnya yaitu 7.920 dibagi dengan 24 yaitu perkalian dari ini semua hasilnya yaitu 330 x 3 x 9 x 9 yang kedua yaitu banyak cara mengambil 2 bola mengambil 2 bola merah dari 7 bola merah Nah, sesuai dengan rumus tadi yaitu C sama dengan 7 2 sama dengan 7 faktorial Dikalikan dengan 7 Min 2 faktorial Dikalikan dengan 2 faktorial Sama dengan 7 faktorial Dikalikan dengan 5 faktorial Kali 2 Nah, sama seperti yang di atas tadi 7 dikalikan dengan 6 Dikalikan dengan 5 faktorial Ini per 5 faktorial Dikalikan 2 faktorial Nah, karena ini sama Bisa dicoret atau dihilangkan ya Sisanya yaitu 7 dikali 6 Dikalikan dengan 2 kali 1 7 dikali 6, 42 2 kali 1 sama dengan 2 Hasilnya yaitu 21 Oke Selanjutnya yaitu banyak cara Untuk mengambil Ini ya Banyak cara Untuk mengambil 2 bola putih Dari 4 bola putih 4 bola putih Sama seperti tadi C sama dengan 4 2 sama dengan 4 Faktorial Dikalikan dengan 4 Min 2 Faktorial Dikalikan dengan 2 faktorial 4 faktorial Sama dengan 4 Min 2 Yaitu 2 Jadi ini 2 Dikalikan 2 faktorial Sama dengan 4 kali 3 Dikali 2 faktorial Per 2 faktorial Dikalikan dengan 2 Nah ini bisa dihilangkan Sisanya yaitu 4 dikali 3 Per 2 Ini sama dengan 4 dikali 3 12 Dikali dengan 2 Sama dengan 6 Nah Sehingga Peluang terambilnya Peluang terambilnya 2 bola merah Dan 2 bola putih Adalah Maka rumus yang ini tadi Yaitu P A Sama dengan N A Per N S Nah N A Tadi tidak diketahui Yaitu 21 Dikalikan dengan 6 Per 330 Isilnya yaitu 21 Per 55 Jadi Peluang terambilnya 2 bola merah Dan 2 bola putih Yaitu 21 Per 55 Oke Kita lanjut ke Soal nomor 2 Anton yang tinggal di Jakarta Ingin pergi ke Eropa Via Turki Rute dari Jakarta Ke Turki Ada 5 rute penerbangan Rute dari Turki ke Eropa Ada 6 rute penerbangan Banyak semua pilihan rute penerbangan Dari Jakarta ke Eropa Pergi dan pulang Dengan tidak boleh melalui rute yang sama Adalah Oke kita Selesaikan bersama Diketahui Diketahui Jakarta Ke Turki 5 rute penerbangan 5 rute penerbangan Dari Turki Ke Eropa 6 rute penerbangan Ditanyakan Ditanyakan Berapa Banyak Rute Ketika Pulang Pergi Tidak Tidak Boleh Melalui Rute Yang Sama Oke Tadi kan Anton Ingin pergi Dari Jakarta Ke Eropa Melalui Via Turki Berarti kan Jakarta Ke Eropa Namun melalui Via Turki Dari Jakarta Ke Turki Ada 5 rute Dari Turki Ke Eropa Ada 6 rute Sedangkan Ini saat Pergi Sedangkan Saat pulang Dari Eropa Ke Jakarta Melalui Rute Yang berbeda Sehingga Dari Eropa Ke Turki Rutenya Dikurangin 1 Yaitu Menjadi 5 rute Dari Turki Ke Jakarta Pilihan Rutenya Dikurangin 1 Menjadi 4 rute Sehingga Banyaknya rute Ketika pulang Dan pergi Tidak boleh Melalui rute Yang sama Dapat Dihitung 5 Dikali 6 Dikali 5 Dikali 4 Sama Dengan 600 600 Pilihan Rute Yang Dapat Digunakan Oleh Anton Jadi 600 Pilihan Rute Yang Dapat Digunakan Anton Untuk Pulang Pergi Dengan Dengan Rute Yang Berbeda Berbeda Oke Kita lanjutkan Untuk Nomor Soal Nomor Tiga Dalam Sebuah Kotak Terdapat 12 Bola 5 Berwarna Biru 4 Kuning Dan 3 Putih Jika Diambil Tiga Bola Sekaligus Secara Acak Tentukan Peluang Yang Terambil Jika Ketiganya Biru Dan Dua Biru Dan Satu Putih Oke Kita Akan Melakukan Penyelesaian Nah Banyak Elemen Ruang Sample Adalah Banyak Cara Pengambilan Tiga Bola Sekaligus Dari 12 Bola Yang Ada Dengan Tidak Mementingkan Urutan Warna Karena Tidak Mementingkan Urutan Warna Berarti Ini Termasuk Kedalam Kombinasi Jadi Kita Menyelesaikannya Dengan Rumus Kombinasi Nah Tadi Kita Tahu Ini Pengambilan Tiga Bola Sekaligus Dari 12 Bola Berarti Dapat Dituliskan Kombinasi Dari 12 Koma Tiga Yaitu 12 Bola Dan Akan Diambil Tiga Bola Nah Kita Akan Mengetahui Banyak Elemen Ruang Sample Berarti Ada NS Sama Dengan Kombinasi Dari 12 Koma Tiga Nah Berarti Ini Ada 12 Faktorial Dibagi Dengan 3 Faktorial Dikali Dengan 12 Faktorial Dikurangi 3 Faktorial Nah Kita Selesaikan Berarti 12 Faktorial Dibagi 3 Faktorial 12 Dikurangi 3 Sama Dengan 9 Nah Seperti Ini Kita Dapat Lihat Bahwa Ini Dibagi Ada 3 Faktorial Dan 9 Faktorial Dan Sini Ada Angka 9 Faktorial Berarti Kita Menjabarkan 12 Faktorial Sampai Dengan 9 Faktorial Karena Dibaginya Dengan Paling Besar 9 Faktorial Berarti Kita Dibarkan Sampai 12 Dikalikan 11 Dikalikan 10 Dikalikan 9 Faktorial Dibagi Dengan 3 Faktorial Dikali Dengan 9 Faktorial Nah Jadi Dapat Dicoret Antara 9 Faktorial Sama 9 Faktorial Kita Coret Tersiksa 3 Faktorial Kita Masih Masih Ada Yang Bisa Dicoret 12 Sama 3 Berapa 4 10 Sama 2 5 Kita Tinggal 4 X 11 X 5 Dibagi Dengan 1 Berapa Hasilnya Yaitu 220 Oke Tadi Soal Yang 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 Ditentukan Itu Yang Pertama Adalah Ketiganya Bola Berwarna Biru Nah Misalnya A Adalah Kejadian Terambil Kejadian Terambil Ketiga Bola Berwarna Biru Nah Kejadian Tiga bola Terambil Berwarna Biru Banyak Elemen A Adalah Banyaknya Cara Mengambil Tiga bola Biru Dari Lima Bola Biru Yang Ada Tanpa Memperhatikan Urutan Pengambilan Nah Sekali Lagi Ditegaskan Bahwa Tanpa Memperhatikan Urutan Pengembalian Berarti Ini Termasuk Dalam Kasus Kombinasi Jadi Kita Selesaikan Dengan Menggunakan Rumus Kombinasi Banyaknya Elemen Berarti NA Dibagi Maaf NA Sama Dengan Kombinasi Dari 12 Maaf Kombinasi Dari Lima Bola Dan Akan Diambil Tiga Bola Jadi Dapat Dituliskan Lima Faktorial Dibagi Dengan Tiga Faktorial Dikali Dengan Lima Faktorial Dikurangi Tiga Faktorial Berarti Dapat Dituliskan Lima Faktorial Tiga Faktorial Dikalikan Dua Faktorial Nah Kita Lihat Pembaginya Paling Besar Diantara Tiga Sama Dua Ini Adalah Tiga Faktorial Berarti Kita Menjabarkan Lima Faktorial Sampai Ketiga Faktorial Jadi Dapat Dituliskan Nah Ini Tiga Faktorial Dikalikan Dua Faktorial Nah Ini Dapat Dicoretkan Tiga Faktorial Sama Tiga Faktorial Tersisa Lima Kali Empat Dikalikan Eh Maaf Dibagikan Dua Faktorial Jadinya Kita Dabarkan Lagi Lima Kali Empat Dikadikan Dua Kali Satu Nah Yang Dapat Dicoret Ini Sama Ini Ini Dua Berarti Sama Dengan Sepuluh Nah Lanjut Oke Yang Kedua Adalah Dua Biru Dan Satu Putih Nah Misalnya C Adalah Kejadian Terambil Dua Bola Biru Dan Satu Bola Putih Dari Lima Bola Biru Diambil Dua Bola Biru Tanpa Mementingkan Urutan Pengambilan Nah Kan Ini Tanpa Mementingkan Urutan Pengambilan Berarti Acak Kita Menggunakan Rumus Kombinasi Yaitu C Dari Lima Bola Dan Dua Ini Gini Kan Dan Bola Putih Berarti Dari Tiga Bola Putih Akan Diambil Satu Bola Putih Berarti Ada Tiga Cara Nah Dengan Aturan Perkalian Banyak Cara Terambil Dua Bola Biru Dan Satu Bola Putih Adalah Nah Tadi kan Kejadian Dua Biru Dan Satu Putih Kan Misalkan Kejadian C Berarti Banyaknya Adalah Seperti Ini Sama Dengan Kombinasi Lima Tiga Dikalikan Tiga Kenapa Dikalikan Dengan Tiga Karena Banyaknya Cara Dari Tiga Bola Putih Diambil Satu Bola Putih Dapat Diselesaikan Dengan Sama Dengan Lima Faktorial Dibagi Dengan Dua Faktorial Dikali Lima Dikurangi Dua Faktorial Dikalikan Tiga Sama Dengan Lima Faktorial Dibagi Dua Faktorial Dikalikan Tiga Faktorial Dikalikan Dengan Tiga Nah Dapat Dilihat Ini Pembaginya Paling Besar Antara Dua Sama Tiga Tiga Berarti Kita Jabarkan Lima Faktorial Sampai Tiga Faktorial Dapat Diselesaikan Lima Dikalikan Empat Dikalikan Tiga Faktorial Dibagi Dua Faktorial Dikalikan Tiga Faktorial Dapat Dicoret Antara Tiga Faktorial Dan Tiga Faktorial Sama Dengan Eh Maaf Ini Dikalikan Tiga Lima Kali Empat Dibagi Dua Faktorial Itu Kalau Dijabarkan Dua Kali Satu Kita Kalikan Tiga Dapat Dicoret Ini Empat Sama Dua Ini Dua Berarti Tinggal Lima Dikalikan Dua Dikalikan Tiga Sama Dengan Sepuluh Dikalikan Tiga Sama Dengan Tiga Puluh Nah Tadi Kan Peluang Peluang Terambil Dua Bola Biru Dan Satu Bola Putih Adalah Peluang Itu kan P Dari Kejadian C Yaitu Kita Menggunakan Rumus Sebanyaknya C Dibagi Dengan Jumlah Dari Elemen Dapat Diselesaikan Tadi Berapa Ini Kejadian C Adalah 30 Seperti Yang Diketahui Disini 30 Dibagi Dengan 220 Yang Sudah Kita Cari Tadi Banyaknya Elemen Itu adalah 220 Berarti Berapa Berarti Kita Sederhanakan Saja Berarti Adalah Dibagi 10 Sama Dibagi 10 Berarti 3 Dibagi 220 Jadi Peluang Terambil Dua Bola Biru Dan Satu Bola Putih Adalah 3 Per 220 Oke Maaf Ada Kesalahan Berarti Dibagi Sama Sama 10 Berarti Jadi Hasil Akhirnya Adalah 3 Per 22 Jadi Peluang Terambil Hanya Dua Bola Biru Dan Satu Bola Putih Adalah 3 Per 22